Kenari Yoxer, Bok 24, beli gacor, seminggu macet, trobel, nanti kita bedah teman-teman, ada apa dengan buruk ini? Wassalamualaikum teman-teman, lagi-lagi kenari trobel, dalam hal ini Yoxer yang rusak teman-teman ini kebetulan aku ada tamu, ini bawa Yoxer yang baru beli, belinya itu gacor teman-teman, cuma dalam waktu mungkin kurang lebih seminggu burung ini berubah, berubahnya pirang dinam bosku, ini ada teman klaten, namanya siapa bos? Mas Sokta Mas Sokta, was, lutan-lutan masku, nyampai sini di bengkel ke nari, ini mau bengkel ke Yoxer yang, ini Bok berapa mas? 23 Bok baru teman-teman, Bok baru 23, dia baru beli, belinya itu super gacor on fire, tapi dia trobel, di rumah berapa hari mas? 7 hari mas 7 hari mas 7 hari trobel? Iya Wuhh, kita tadi sempat berbincang-bincang, dolanan Yoxer kalah pirang ikor mas 4 ekor mas 4 ekor? Dengan kasus yang sama mas? Dengan kasus yang sama, aku rati kok tukannya nanti ya? Ini teman-teman, aku berulang kali bilang ke kalian, main impor itu dibutuhkan skill, dibutuhkan sinaw sing tenanan, dalam artian buat pengkondisian pakan dan lain-lain nih teman-teman Ini aku mau sedikit edukasi tentang burung ini, ini beli Bok baru 23, kebetulan belinya on fire, on fire namanya? On fire On fire super gacor, tapi setelah seminggu, sekitar seminggu dia itu trobel teman-teman, itu ada dua kemungkinan Yang pertama, kita logika teman-teman, di tempat pengimpor itu mereka itu pakai sirkulasi udara bagus, pakai AC, pakai blower, itu mereka anti jemur dulu, mereka pakai sinar UV Tapi untuk setelah dibeli teman-teman, mungkin tidak pakai AC, tidak diatur temperatur udara dan sebagainya Mungkin bisa trobel, mandek, mungkin drop dan sakit, itu kemungkinan pertama teman-teman Kemungkinan kedua, tidak bisa dibungkiri lagi, mohon maaf Mungkin dari segi pakan teman-teman, mungkin dia itu digenjot pakan kenceng bisa Agar dia mau bunyi dan payuh teman-teman Itu mungkin logikanya, kayak gitu Seperti konten-konten jahat belumnya Burung apa istilahnya, kena pakan-pakan jahat Itu nanti trobelnya di belakang Mungkin belina gacor, tiba-tiba macet Dan ini untuk khusus burung ini teman-teman Tadi wave ke saya, itu katanya serak Bener Mas serak ngoset-ngoset tangkringan indikasi kebernafasan nah indikasi kebernafasan tapi jangan salah teman-teman tapi bukan itu penyakitnya bukan itu teman-teman dia itu otw drop teman-teman nih kebetulan tadi udah tak kasih ini ini andalan aing saya pakai nutribet drop dulu nih logikanya intinya burung jangan sampai drop dulu temen-temen eh kemungkinan dia itu drop karena cuaca bisa kenapa kan bisa dan dia ngoset-ngoset tangkringan indikasinya dia serak cuma kalau saya memponis dia itu otw drop kalau kita mungkin demam dan tenggorokan sakit Nah itu mungkin sama temen-temen jadi solusi saya untuk burung ini Hai piecara nih burung ini tidak drop saya kasih nutribet nih ini bagus sekali terus minumnya saya kasih super n temen-temen ini pertolongan pertama mungkin dua atau tiga hari minta kasih ini dulu habis itu nanti tak serang pakai biojana teman-teman biujana itu bagus sekali juga bagus sekali buat pencernaan jadi burung ini yang tak serang bukan ke pernapasanya bukan keseraknya tapi ke pencernaannya temen-temen kita perbaiki pencernaannya piecara ini dia makan banyak dan tidak drop karena eh kalau drop yowes wassalam biasanya gitu teman-teman berarti ini kasusnya yang mati-wati ini yang enak ya mas ya hampir sama hampir sama hampir sama tuku gacor ngerti-ngerti ini tapi penanganannya nggak ngerti hahaha mungkin salah kaprah hahaha ini mungkin gini temen-temen ini yang kemarin kepo saya beli es sama rasmi seharga 4 juta ini dia teman-teman penampakan nih ini juga mau tak buat edukasi juga buat kalian nih khusus jakser ini temen-temen ini ring 21 kebetulan bulu baru ini yang tak serang juga nanti ke pencernaannya ini sama temen-temen intinip intinip dia itu sehat dan bunyi mungkin macet temen-temen kalau punya burung yang macet itu macetnya wah dipakan kenceng atau di obat metabol yang kenceng jangan salah temen-temen kita lihat dulu kondisinya kebetulan kondisinya itu bulu baru masih meletri kalau kita kencengin dan kita di membuat dia birahi tapi ini awak urung mampu itu salah temen-temen dan matian tenaganya belum ada kita paksa bunyi itu solusinya untuk burung ini kita buat sehat dulu awak emendatisik dia nanti otomatis akan birahi sendiri dan akan bunyi sendiri soalnya burung besar kayak gini tuh di disengkol lah istilahnya dipaksakan untuk bunyi tapi tidak mengingat kondisinya kurang bagus itu juga nanti akan menimbulkan masalah entah dia nanti akan mabung lagi temen-temen bisa jadi apalagi dengan karakter bulu kayak gini nih untuk rasmin ini temen-temen nih saya saya sadar saya beli ini dia itu bulu tua temen-temen tadi ada yang wa eh kenarinnya itu bulu tua wah dia caranya dia itu mabung ini kebetulan ada modelnya juga saya kemarin Hai mberodol kiki bosku mabung kayak ini dan kebetulan cepet banget ini kemarin bulu tua seperti rasminya itu eh pernah pertama itu yang yang penting bulunya itu bebas dari kutuh dulu temen-temen nih supaya mabung cepat dikenali besar enggak main-main memang memang enggak main-main ini seri F2 rasmi tapi rasa rasmi temen-temen ini kemarin bulu nyeret dia enggak mau turun saya kasih no kutuh dulu temen-temen nih saya kasih no kutuh dulu tanpa mandi jangan sekali-kali burung kayak gini mandikan pasang mabung saya kasih ini dulu biar dia itu bersih dulu habis itu minumannya tetap andalan saya tak kasih super N temen-temen ini biar dia itu juga sehat metabolisnya juga bagus otomatis mabungnya enggak terganggu temen-temen jadi dia netesnya cepet banget jadi biar caranya segala sehat metabolisnya bagus otomatis kalau metabolisnya bagus biasa nih mabungnya juga enggak ada trouble temen-temen dan setelah pacang mabung kayak gini temen-temen itu penangannya beda lagi temen-temen saya selalu pakai ini temen-temen magic SN ini andalan saya juga sederhana tapi lebih bagus burung mabung biasanya yang trouble itu ditenggorokan entah dia itu nanti serak dulu entah dia itu nanti kehilangan suara kayak caranya kita pencegahan pakai magic SN dulu dia belum belum rampung mabung tapi mas tetap tak kasih ini temen-temen ini Insyaallah enggak lama juga dia enggak 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 ada trouble tenggorokan dan mungkin dia itu nantakan bunyi dia ada meskipun bulu kayak gini dia sehat temen-temen ini burung mau mabung itu kita itu bisa mereka kita sangoni dengan vitamin temen-temen biar dia itu metabolis bagus otomatis mabungnya juga bagus kayak gini temen-temen temen-temen ini bulu tua sekali dan tadi malam ini udah tak kututok bedak tapi no no mandi temen-temen enggak boleh mandi dulu biar dia itu emang bulu kering biar kering otomatis dia itu nanti akan jatuhin dulu kalau dia itu nanti mandi dia itu nanti kenceng lagi temen-temen nunggu pengennya mandi dia itu gitu temen-temen nih teman-temen kalian lihat burung dandan burung yang kayak gini temen-temen ini aku baru mungkin satu setengah jam itu jagangan sama masih yang punya ini Oh lihat dia tadi tak kasih nutribut minumnya tak kasih super n dan no padahal baru datang dia ngelukro drop nih setelah tak kasih obat itu dia itu dandan nyisil kayak gini biasanya dia itu pertanda dia itu kondisinya mulai otw top form dan matian otw sehat temen-temen biasanya dia itu nanti akan nyari air tapi jangan jangan sampai burung kayak gini dimandikan dulu temen-temen oleh burung kayak gini nek mandi biasanya drop Hai sama seperti yang ini meskipun dia bulu baru wayah kalau pagi di embun tapi jangan salah jangan dimandikan dulu nek burung kayak gini temen-temen itu nanti bukan bukan otw top form tapi malah drop kira-kira gitu temen-temen Hai kembali ke burung ini temen-temen ini kenari bok 23 baru datang obok 24 baru datang gacor dia emasnya ini ambil posisi on fire berarti pengalaman yang dulu-dulu juga kayak gini Mas beli bok baru soo guacor seminggu ngelokro ngembung dan lewat wah ini buat pelajaran kalian juga temen-temen saya seringkali bilang kena rimpor bukan untuk main-main jadi kalian kalau cukup amunisi cukup mental cukup pengetahuan monggo silahkan tapi untuk yang pemula kita kita cari yang kecil-kecil dulu temen-temen buat belajar karena proses belajar itu mahal temen-temen seperti halnya ternak jangan yang besar dulu tetap yang kecil dulu buat sarana belajar sesuai prediksi temen-temen nih burung datang pegang kalian lihat Hai kelopak matanya Nuh nih untuk burung sakit biasanya bisa dilihat dari kelopak matanya yaitu sayu temen-temen nih Hai kelopak matanya eh apa ya dia menunjukkan dia itu sakit temen-temen dan kalian lihat nih dia kehilangan berat badan dia otw kurus temen-temen masnya tadi wa saya katanya burungnya macet karena Hai eh nafas ya masa karena nafas rak ya masnya masih tang ringan tapi tidak temen-temen yang dari awal tadi yang saya serang tetap ke metabolisnya tubuh temen-temen jadi dia itu piecarannya sehat dia enggak drop saya kasih ini Hai ayah sini teman-teman biar diam otw sehat lagi Hai dan untuk penanganan burung kayak gini temen-temen ini kebetulan cuaca kurang bagus saya nggak akan ngasih dia folding dulu tapi untuk burung besar impor saya kasih ini temen-temen nih tetap tak saya kasih ini dia mengembalikan kondisi tubuh juga bagus seperti peti dan yang pasti enggak bikin mencret wu jadi kalian kalau punya kenari yang baru ambil dari impor bok baru troblenya gini itu bisa kalian coba seperti step-step awal tadi jangan sekali-kali eh apa ya saya dimandikan dulu kalau udah kayak lagi nih nanti akan ngedrop teman-teman wuuh di mungkin sederhana tapi bisa dikatakan pelajarannya banyak sekali hari ini Hai ya segitu ya Mas ya mungkin jenengan mungkin seminggu seminggu lagi kesini semoga di auto-ewe topom dan bisa digunakan lagi buat jantan ya Mas ya weh mantap ii sekalian menengkini buat Anu Mas buat temen-temen yang biasanya itu main setnya pemula tapi tuh main setnya gede-gede seperti sampai mau kita hahaha hahaha pengalaman aja ya untuk pemula belajarlah dulu mas dari seri kecil dulu kita pahami dulu karakternya bulu jangan langsung ke apa main yang seri besar saya katakanlah yang ada harganya jutaan hahaha kalau pas apesnya nah mati takutnya drop nggak jadi pernah hahaha makhluk romene jadi dimulai yang kecil dulu sinawisik lagi nge-upgrade alon-alon gitu ya iya mas butuh semua butuh proses ayo kayak wingi kalah pirang juta mas itu ya hahaha hahaha jadi kita sering-sering juga temen-temen mungkin cukup sekian temen-temen semoga bermanfaat dan kalian juga saya saya pamit wassalam hai 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 Hai